Halo, salam sehat semuanya. Dalam video ini, kita akan belajar tentang budaya 5R. Apa itu, budaya kerja 5R? Apakah kalian sudah tahu, apa itu budaya 5R? Budaya 5R merupakan, hasil sadur dari budaya 5S dari Jepang, yaitu Seiri yang berarti ringkas, Seiton yang berarti rapi, Seiso yang berarti resik, Seiketsu yang berarti rawat, dan Shitsuke yang berarti rajin. 5R dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatur atau mengelola tempat kerja, menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Penerapan 5R, bertujuan untuk mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi dalam sebuah perusahaan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak orang berpikir bahwa 5R itu hanya perlu diterapkan di perusahaan bidang manufaktur saja. Padahal, 5R merupakan budaya yang harus diterapkan dimanapun Anda berada. Penerapannya cukup mudah, namun untuk menjadikan sebagai kebiasaan, itulah yang membutuhkan usaha lebih. Sebelum kita masuk dalam penjelasan yang detail tentang 5R, mari kita cari tahu dulu apa saja manfaat penerapan 5R di tempat kerja. Berikut merupakan manfaat dari penerapan 5R di tempat kerja. 1. Membuat area kerja jadi lebih bersih, rapi, aman, dan menyenangkan. 2. Meminimalisasi waktu yang terbuang untuk mencari alat kerja, material dan dokumen. 3. Mengurangi kerusakan mesin karena peralatan selalu bersih dan terawat. Sehingga membuat peralatan jadi lebih awet dan tahan lama. 4. Menumbuhkan tanggung jawab karyawan di area kerja. 5. Mengurangi bahkan menghilangkan potensi bahaya atau apa saja yang menjadi penyebab umum terjadinya kecelakaan kerja. 6. Meningkatkan produktivitas kerja. Dengan penataan material dan peralatan kerja yang baik, karyawan pun bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Nah, sekarang mari kita mulai pelajari bagian-bagian 5R satu per satu. R yang pertama yaitu ringkas. Secara sederhana, ringkas berarti kita harus melakukan pemilahan barang-barang yang ada di tempat kita. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan yaitu 1. Memilah barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. 2. Memilah barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan. 3. Memilah barang yang harus dibuang atau tidak. 4. Memilah barang yang sering digunakan atau jarang penggunaannya. R yang kedua yaitu rapi. Rapi merupakan suatu kebiasaan untuk mengelompokkan dan mengurutkan barang-barang sesuai dengan ketentuannya. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan yaitu 1. Mengurutkan peralatan dan barang berdasarkan alur proses kerja. 2. Menata peralatan dan barang berdasarkan keseringan penggunaannya. Keseragaman, fungsi dan batas waktu penggunaannya. 3. Pengaturan atau pengendalian visual supaya peralatan dan barang mudah ditemukan. Teratur dan selalu pada tempatnya. R yang ketiga yaitu resik. Resik adalah budaya bersih. Di mana kita harus selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan yaitu 1. Membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu dan sampah. 2. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja. 3. Meminimalisir sumber-sumber kotoran dan sampah. 4. Memperbarui atau memperbaiki tempat kerja yang sudah usang atau rusak. Apakah penjelasan tentang ringkas, resik, dan rapi tadi sudah dipahami. 3 R yang pertama tadi merupakan budaya yang harus dibangun terlebih dahulu sebelum lanjut ke rawat dan rajin. Setelah ringkas, rapi, dan resik sudah berjalan dengan baik. Sekarang saatnya kita terbang ke rawat dan rajin. R yang keempat adalah rawat. Rawat bisa dikatakan sebagai upaya kita untuk merawat dan menjaga kondisi yang sudah ringkas, rapi, dan resik tadi. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan yaitu, mempertahankan 3 kondisi di atas dari waktu ke waktu. R yang kelima dan terakhir adalah rajin. Rajin merupakan tingkatan terakhir dari budaya kerja 5R yang bisa dikatakan sebagai kesadaran diri untuk selalu berperilaku 5R. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan yaitu, mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas. Nah, sudah di level berapa kamu sekarang? Jika masih belum di R yang ketiga. Ayo jangan tunda lagi. Mari mulai terapkan budaya kerja ringkas, rapi, dan resik sekarang. Jika budaya kerja ringkas, rapi, dan resik sudah diterapkan dengan baik. Mari kita lanjutkan dengan menerapkan budaya kerja rawat dan rajin juga. Demikian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.